Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam, salam senjaka Assalamualaikum Salam budaya, salam kebajikan Yang terhormat Bapak Suharman Selaku Deputi Simpa Hari ini kita akan melaksanakan Bintek Admin Instansi Pemerintah Daerah Untuk SSCISN Tahun 2022 Untuk pada pagi hari ini Kami berikan Kesempatan pertama kepada Bapak Deputi Simpa Untuk memberikan pengarahan Sekaligus membuka kegiatan Pada pagi hari ini Dengan hormat kepada Bapak Kami persilahkan Baik Terima kasih Mbak Alfi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera Bagi kita semua Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Salam Pertama-tama Marilah kita panjatkan Puji syukur Kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Karena atas izinnya juga Kita semua dapat berkumpul Walaupun secara daring pada pagi hari ini Untuk mengikuti Bimbingan teknis penggunaan aplikasi sistem seleksi calon aparatur sipil negara Tahun 2022 Yang Saya hormati Ibu Jumi Hati Selaku Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Bapak Ibu Kepala BKD BKPSDM BKPP BKA Pemerintah Insansi Daerah Para Teman-teman yang ditunjuk sebagai admin insansi Serta Teman-teman Badan Kepulauan Negara yang Saya banggakan Yang hadir pada pagi hari ini untuk memberikan Bimbingan teknis kepada seluruh teman-teman di insansi pemerintah daerah Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan merupakan suatu kehormatan bagi kita semua Untuk terutama bagi saya untuk dapat membuka acara bimbingan teknis penggunaan aplikasi sistem seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2022 atau SSCISN Yang sistem ini merupakan salah satu kegiatan yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara Teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 13 September 2022 Bapak Menteri PAN-RB Melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan aparatur seleksi aparatur sipil negara tahun 2022 Dan sekaligus pada saat yang bersamaan Pak Menteri menyampaikan surat keputusan Menteri PAN-RB Tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan insansi Bapak Ibu Waktu itu dilaksanakan di Hotel Grand Sahid Jakarta Sebagaimana formasi yang sudah ditetapkan oleh Bapak Menteri PAN-RB tahun ini Fokus pengadaan calon aparatur sipil negara adalah untuk pemenuhan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Dan formasi khusus untuk wilayah Papua dan Papua Parah Kegiatan seleksi yang bersamaan dengan kegiatan uji publik data proses pendataan non-ASM Yang saat ini juga sedang berlangsung Berapa hal yang perlu menjadi catatan dalam proses seleksi ini Dan selama ini terutama terkait dengan pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara Pertama adalah belum semua atau belum sesuainya formasi yang sudah di input Atau yang disampaikan oleh teman-teman di Kementerian PAN-RB kepada BKN Dan tentu saja ini akan menjadi bermasalah atau berpotensi bermasalah Pada saat nanti penentuan kelulusan yang bersangkutan Jadi mohon betul perhatian teman-teman Terutama teman-teman instansi yang akan melaksanakan verifikasi Atau lebih tepatnya disebut dengan seleksi administrasi Sebagaimana diatur di dalam PP49 Yang seleksi administrasi ini kewenangannya ada di masing-masing instansi Mohon diperhatikan betul mulai dari proses pengimputan formasi Sampai dengan nanti melakukan verifikasi administrasinya Ini perlu menjadi perhatian kita bersama Supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari Dan itu menjadi subjek gugatan oleh para peserta seleksi kepada kita Di dalam setiap seleksi kami selalu melihat banyak sekali terdapat kesalahan Mulai dari proses pengimputan persyaratan Terutama antara keputusan yang sudah dituangkan oleh Menteri PAN-RB Dengan persyaratan yang kemudian di input oleh masing-masing instansi Jadi mohon betul diperhatikan Bagaimana persyaratan yang sudah dituangkan di dalam keputusan Menteri PAN-RB Itu betul-betul konsisten Sehingga diharapkan tidak membingungkan Para peserta pada saat memilih formasi yang akan mereka lamar Nah formasi ini ada tiga tahun ini Yang utamanya adalah guru untuk tenaga pendidikan Kemudian tenaga kesehatan dan fungsional teknis lainnya Dari beberapa hasil evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya Permasalahan yang sama diharapkan tentu saja tidak terulang kembali pada tahun ini Apalagi kita sadar betul bahwa tahun ini Waktu untuk pelaksanaan dan persiapannya menjelang akhir tahun Dan itu relatif singkat Jadi kami berharap betul kerjasama Kerja keras dan dari teman-teman semua Dan tentu saja kerja cerdas Agar pelaksanaan seleksi ini betul-betul bisa berjalan Sesuai dengan rencana yang kita harapkan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Saya juga berharap bahwa melalui pelaksanaan bimbingan teknis ini Kepada seluruh pegelola kepegawaian Untuk instansi pusat telah kita laksanakan pada minggu lalu Satu minggu yang lalu dan hari ini adalah Dengan teman-teman instansi daerah Bimbingan teknis ini tentu saja Diharapkan akan dapat memperjelas bagaimana teman-teman Memanfaatkan sistem seleksi calon aparatus sipil negara ini Kami dan tim BKN yang telah ditunjuk Juga siap dan selalu berusaha untuk membantu Dan mendampingi seluruh instansi Mulai dari pelaksanaan sampai dengan nanti Berakhirnya proses seleksi ini Agar bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan Dan tujuan di dalam pengadaan seleksi calon aparatus sipil negara ini Untuk bisa mendapatkan ASN yang mampu bekerja di lingkup pemerintahan Terutama di instansi Bapak-Ibu Sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditetapkan pada masing-masing jabatan Di dalam formasi tadi Kami tentu saja berharap kerjasama dari teman-teman semua Yang mengikuti bimbingan teknis ini Dan tentu saja berdoa semoga bimbingan teknis ini Betul-betul bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semua Sehingga pelaksanaan seleksi pada tahun ini Betul-betul bisa kita laksanakan dengan lebih baik Oleh karena itu secara resmi Pelaksanaan bimbingan teknis Aplikasi sistem seleksi calon aparatus sipil negara tahun 2022 Secara resmi saya nyatakan dibuka Demikian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Untuk acara kedua adalah Paparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Direktur PPSI ASN Kepada Ibu Juniati Waktu dan tempatnya kami persilahkan Baik, terima kasih Mbak Fina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Ijinkan saya menyampaikan beberapa hal Terkait materi untuk pelaksanaan bimbingan Jadi beberapa hal yang sudah Menjadi dasar dari kegiatan pelaksanaan seleksi tahun ini adalah Yang pertama adalah adanya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 Tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Tentunya ini yang menjadi dasar kami juga Bagaimana nanti akan dilakukan proses seleksi Untuk bisa memang kita mengangkat P3K di lingkungan kita Ini tentunya sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Deputi Dasar bagaimana proses seleksi dan sebagainya Sudah ada dalam konteks aturan tersebut Kemudian dalam rangka mendukung pelaksanaan seleksi tersebut Men Pan-RB juga mengeluarkan keputusan nomor 82 tahun 2022 Tentang Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatus Sipernegara tahun 2022 Nah Panselnas ini terdiri dari beberapa instansi pusat Yang memiliki tugas fungsi yang tentunya juga sangat dibutuhkan Dalam mengawal proses seleksi tahun 2022 ini Peran fungsi tersebut tentunya agar kita dapat melaksanakan seleksi ini Tentunya dengan sebaik mungkin, setertib mungkin, dan juga tentunya seaman mungkin Kemudian khusus untuk P3K Guru ada aturan tersendiri Yang tentunya juga bisa dijadikan dasar dalam pelaksanaan seleksinya Yaitu peraturan Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2022 Tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru Pada instansi daerah tahun 2022 Ini mungkin nanti bisa jadi perujukan Bapak dan Ibu sekalian Ketika pelaksanaan seleksi di daerah masing-masing Kemudian adanya keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 349 Garing P Garing 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi Calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru Pada instansi daerah tahun 2022 Khusus untuk P3K tenaga kesehatan saat ini Juknisnya sederang proses harmonisasi Mungkin insya Allah dalam waktu dekat bisa juga ditetapkan Dan bisa menjadi panduan Bapak-Ibu sekalian ketika melaksanakan seleksi di instansi daerah Untuk P3K dosen Rujukan dari peraturan perundangannya yaitu Peraturan Menteri Pan-RB nomor 2009 Tahun 2021 Tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional Ini beberapa jabatan fungsional merujuk pada peraturan ini Sehingga nanti bisa juga menjadi rujukan Bapak-Ibu ketika ada pelaksanaan kaitan dengan Hal-hal yang sifatnya Khusus jabatan fungsional lain selain guru dan nakes Nah ini perlu menjadi catatan teman-teman sekalian Saat ini memang COVID-19 memang sudah meredah Namun memang belum dinyatakan sebagai endemi atau sudah berakhir Sehingga rekomendasi Satgas yang diterbitkan tanggal 18 April 2022 ini menjadi hal yang perlu kita pertimbangkan Khususnya buat teman-teman yang menjadi panitia Sehingga tentunya ini menjadi perhatian Jadi yang perlu diperhatikan peserta wajib melakukan scan QR peduli lindungi pada titik lokasi ujian Kemudian panitia seleksi instansi wajib mengecek status vaksinasi peserta Paling tidak peserta sudah ada vaksinasi lengkap sampai dosis 2 Ini tentunya harus diperhatikan teman-teman Sehingga tentunya kita dapat memenuhi persyaratan dari Satgas Kemudian prosedur pelaksanaan CATBKN Ini mulai dari peserta datang menggunakan masker Kemudian hanya di drop off Kemudian dilakukan pengecekan suhu Dan juga melakukan scan QR code Nah kemudian jika ada yang suhunya di atas 37,3 derajat celcius Tentunya ini dilakukan pemeriksaan dua kali Setelah itu jika memang dirasakan memang suhunya di atas 37,3 derajat celcius Maka peserta tersebut tentunya ditaruh di tempat yang sudah disiapkan Yaitu tempat terpisah untuk bisa tetap melakukan pelaksanaan ujian Nah kemudian pemeriksaan kelengkapan dokumen peserta Kemudian peserta diberikan pin registrasi Selanjutnya peserta menintipkan barang di loker yang sudah disiapkan Kemudian adanya pemeriksaan badan melalui metal detektor Nah peserta selanjutnya menunggu di ruang steril Kemudian setelah itu mulai dilakukan ujian di lokasi yang sudah ditentukan Selesai ujian Peserta tentunya dapat mengambil barang yang tadi ditetikkan Dan tentunya keluar dari tempat pelaksanaan seleksi Nah ini yang perlu menjadi perhatian teman-teman Masa sanggah Masa sanggah ini relatif singkat Jika nanti ada mohon bisa direspon Tentunya ketika dibuka ini ada waktu tiga hari Untuk juga memberikan tanggapan dari instansi Nah instansi wajib menjawab semua sanggahan selama tujuh hari Sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah Sedangkan waktu pengajuan sanggah sendiri ada tujuh hari Kemudian setelah wajib menjawab sanggah tersebut Dalam kurun waktu tujuh hari Maka instansi wajib mengumumkan Ulang hasil seleksi administrasi setelah waktu jawab sanggah berakhir Nah ini berlaku pada saat proses seleksi administrasi Tadi disampaikan oleh Pak Deputi Kita perlu berhati-hati Kita melakukan input untuk seleksi administrasi ini Sehingga tidak banyak sanggahan dari peserta Yang tentunya akan memakan waktu Dan juga tentunya ini menjadi perhatian kita Karena tadi ya kalau memang kita hati-hati Dan tentunya bisa lebih maksimal pada saat persiapan Tentunya sanggahannya tidak akan terlalu banyak Dan tentunya kita akan bisa cepat melakukan proses tahapan berikutnya Kemudian sanggah juga dilakukan pada saat nilai hasil akhir Ini juga periodenya sama Yaitu tiga hari dibuka untuk melakukan sanggahan Kemudian setelah adanya sanggah ditolak atau diterima Nah ini instansi wajib memberikan sanggahan juga ya Artinya menjawab semua sanggahan selama tujuh hari Nah setelah ini proses berakhir Tidak ada lagi proses yang berikutnya Yaitu maka perlu diumuman kembali Perubahan nilai yang terjadi setelah jawab sanggah berakhir Nah Bapak dan Ibu sekalian Mohon mencermati jadwal yang nanti akan kami keluarkan Ditetapkan oleh BKN untuk bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini Nah ini tadi saya sampaikan adanya e-matree yang nantinya akan menjadi fitur baru di SSCSN Nanti teman-teman dari teknis akan menjelaskan secara detail bagaimana menggunakan e-matree ini dan apa saja nanti yang perlu diberikan e-matree Demikian Bapak dan Ibu sekalian atas perhatiannya Mohon maaf atas segala kehilangan dan kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk acara selanjutnya yaitu Bimbingan teknis yang akan langsung disampaikan kepada Ibu Indana Zulfa Terkait aplikasi admin SSCSN Kepada Ibu Indana saya perserahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi untuk penggunaan e-matree itu Jadi peserta itu harus masuk login dulu Terus isi seperti tahun-tahun lalu Isi biodata, jenis seleksi, informasi dan e-matree ini adanya di tab dokumen Jadi saya langsung jelasin aja di bagian tab dokumen ini ada penambahan fitur untuk unggah dokumen menggunakan materai elektronik Jadi kalau misalnya syarat jenis dokumennya itu membutuhkan materai, pembuahan-pembuahan materai Di sini sekarang dari BPN itu mewajibkan untuk menggunakan materai elektronik Pertama, peserta bisa melakukan login atau registrasi ke akun e-matree Jadi di sini peserta bisa registrasi melalui akun SSCSN atau registrasi ke distributor-distributor yang mengadakan materai elektronik ini Jadi bisa di pajak pool e-matree.co.id atau di beberapa distributor lainnya Kalau misalnya peserta melakukan registrasi dari SSCSN Peserta cuma butuh memasukkan password sama konfirm passwordnya aja Karena data-data lainnya itu udah kita langsung ambil dari data-data yang mereka input waktu registrasi SSCSN Selanjutnya untuk login, kalau misalnya peserta udah registrasi maka peserta akan diberikan link verifikasi ke email masing-masing Jadi diharapkan untuk waktu memasukkan email registrasi SSCSN itu menggunakan email yang valid Karena link verifikasi akun e-matree nya itu akan masuk ke email yang udah diregistrasi sebelumnya Kalau misalnya peserta udah melakukan verifikasi maka peserta bisa login ke akun e-matree Namun kalau di sini saya coba login Setelah login ini nantinya akan Jadi kalau misalnya peserta udah login Nantinya peserta akan diberitahu berapa saldo yang mereka punya Jadi kalau misalnya peserta masih memiliki 0 saldo materai Peserta bisa membeli kuota materainya itu di distributor yang telah disediakan Jadi BKN tidak menyediakan fasilitas untuk pembelian materainya Jadi peserta wajib membeli di beberapa distributor yang telah kerjasama dengan peruri Jika peserta sudah membeli Peserta bisa memiliki 2 opsi Peserta membeli dan membubuhkan materainya itu di distributor terkait Atau peserta membeli saldo materai dan membubuhkannya di SSCSN Kalau misalnya peserta membeli dan langsung memubuhkannya di distributor materai tersebut Peserta bisa langsung unggah dan memilih file yang sudah ada materai elektroniknya Jadi di sini kalau misalnya peserta melakukan unggah file yang tidak memiliki materai elektronik Misalnya saya coba upload Itu nantinya akan ada validasi kalau misalnya kalau tersebut tidak memiliki materai elektronik Jadi peserta wajib untuk mengunggah menggunakan materai elektronik Contohnya di sini saya upload yang menggunakan materai elektronik Nah nantinya peserta bisa melihat hasil download Hasil uploadnya itu di bagian ini Nah nanti akan muncul seperti ini Hasil filenya itu Terus Nah nanti akan muncul seperti ini Hasil file yang menggunakan materai elektronik Selanjutnya Selanjutnya untuk yang proses kedua itu unggah dan memubuhkan materai di akunnya SSCSN Jadi peserta bisa klik materai ini dan nanti akan di redirect ke halaman ini Jadi di sini peserta tinggal pilih file yang akan dibubuhkan materai elektronik Dan di sini peserta bisa meletakkan posisi materai yang akan dibubuhkan Dan selanjutnya tinggal unggah imatrai Seperti itu untuk proses penggunaan imatrai Mengenai imatrai tadi harusnya dijelaskan juga Kenapa imatrai itu diimplementasikan Jadi Bapak Ibu tahun lalu itu Ada surat edaran PLT Kepala BKN nomor 9 2021 Mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa sudah ada surat edaran ini Penggunaan imatrai Di mana tidak boleh materai tempel yang digunakan berkali-kali Kita temukan banyak sekali imatrai yang sudah ditempel Di surat pernyataan Dicopot Dicopot lagi Masuk surat lamaran Di mana nomornya itu sama Ataupun Bapak Ibu Yang itu tempelan dari Ngambil dari internet Nah ini banyak sekali Yang sudah dilakukan oleh peserta Nah dengan ini kami bekerja sama dengan peruri Untuk membuat imatrai Tentang sosialisasinya juga kami sudah berkoordinasi Dengan distributor-distributor Sampai ke pelosok kantor pos Jadi nanti makanya ini baru sosialisasi Bapak Ibu Mohon untuk resistensi dan lainnya Nah kami juga ingin bantuan dari Bapak Ibu Untuk dapat membantu teman-teman Pelamar yang nanti akan menggunakan imatrai ini Jadi nanti juga dari tim distributor imatrai Kami akan sosialisasikan Dan kami akan koordinasikan untuk melakukan sosialisasi kepada semua pelamar Jadi saat ini kami diinformasikan bahwa Sampai kantor pos juga dapat membantu dalam pelayanan imatrai ini Dan imatrai ini ada dua Jadi ada yang diunggah Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sudah punya scan PDF-nya Ke kantor pos Minta diubuhin Nanti file-nya diambil Di upload lagi di SSCN Itu bisa Jadi bukan hanya lewat SSCN saja Tadi sudah ditampilkan bagaimana caranya untuk membubuhkan Nah untuk pembelian Dikarenakan memang ini di masing-masing distributor Nanti kami juga akan menginformasikan Dari masing-masing distributor itu bagaimana cara membelinya Jadi nanti untuk imatrai Memang saat ini kebijakannya adalah Penggunaannya menggunakan imatrai Untuk beberapa dokumen yang memang disyaratkan Dan untuk registrasinya Kita sudah terintegrasi dengan peruri Jadi kalau sudah daftar di SSCASN Maka datanya bisa langsung terverifikasi Kalau emailnya sudah benar Nah nanti pembeliannya nanti akan diinformasikan di email itu Oleh distributor Cara pembeliannya dan lain-lainnya Nanti masuk lagi ke SSCN Untuk dibubuhkan Ataupun mau membubuhkannya Di website dari masing-masing distributor Saat ini peruri sedang mengusulkan distributor-distributor resmi Yang bekerja dengan SSCASN Jadi Bapak Ibu ini adalah sosialisasi Sehingga Bapak Ibu tidak kaget nanti Kalau nanti ada penggunaan imatrai Dan ini memang kebijakan Dari saat ini untuk Pansel NAS Ya makasih Mas Aldi Tadi gimana Mas Aldi Harmonisasi terkait Oh iya NAKES ya Jadi gini Untuk NAKES tahun ini Memang masih dalam proses Sinkronisasi dari Kemenkes Jadi Bapak Ibu Kalau misalnya bilang Ya udah tahun depan aja Nah kebijakannya kan ada di Pansel NAS Ada di pimpinan-pimpinan Nah ini Kemenkes juga sedang berusaha untuk data-data Data-data yang untuk masuk nih Jangan sampai ada yang ketinggalan Karena datanya berdasarkan data Kemenkes yang Bapak Ibu Instansi itu kumpulkan ke Kemenkes Ingat ya Bapak Ibu Cut off 1 April 2022 ada pengumpulan data Nah jangan disamain sama pendata non-ASN nih Karena datanya dari April 2022 Pendata non-ASN itu dari Agustus Ya Dari Agustus Ya benar dari Agustus Jadi cut off datanya Yang untuk P3 KANAKES itu Yang waktu itu dikumpulkan oleh Bapak Ibu Instansi ke Kemenkes Yaitu di Pusren Kalau nggak salah Pusrennya Kemenkes Nah itu data cut off 1 April 2022 Dan itu sebagai data Yang akan melakukan Akan dijadikan data peserta Nah untuk formasinya bagaimana Nah memang formasinya sudah Bapak Ibu terima Tetapi kok datanya belum ada Peraturannya belum ada Ya kami juga di BKN sedang menunggu Dan sedang mengkoordinasikan dengan instansi-instansi terkait Kapan nih Mau dibuka untuk NAKESnya Datanya seperti apa Gitu Bapak Ibu Baiklah kita sudah Berada di penghujung acara Kami disini Mengucapkan banyak terima kasih Atas kesempatan Waktu yang telah Bapak Ibu Berikan Atas perhatiannya Disini kami Mohon maaf sebesar-besarnya Demikian acara BIMTEK Admin Instansi Pemerintah SSN ASN 2022 Atas perhatian Bapak Ibu Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih